Hai guys welcome back to my channel etnik sayang Idul Rotterdam hari ini kita mau panen likor sepertian teman-teman tahu di korup tiga bulan lalu dari buah note ada yang bertanya kemarin buah note apa ini buah note kalau mau tahu kerennya seperti ini isinya kacang kalau dipecahin seperti dalamnya bikin hasilnya alat untuk untuk memecahkannya sudah ini kita buka hasilnya seperti ini kacang seperti ini untuk kacang tapi likor yang kita bikin ini adalah hasil dari buah mentah yang masih mentah ini sudah kering jadi masih mentah ini sudah kita bikin tiga bulan lalu hari kita panen mari kita bersama bagaimana hasilnya sini kita ada gula gula merah bukan gula merah seperti Indonesia untuk masak ini gula spesial bikinnya likor sekarang kita buka terpulsa satu piring kecil untuk buang isi isi buah note yang hijau jadi hasil sudah hitam kemarin pertama kalau teman-teman ada warna bening setelah tiga bulan akan berubah warna jadi hitam setelah kita buka botolnya kita keluarin semua isi dalamnya ada note seperti ini sudah pada hitam harus dikeluarin semua dan likor belum sampai diminum ya mau dicoba boleh cuma dia agak pahit oke ini hasilnya hasilnya kita masukin tiga bulan lalu tidak semuanya tidak hitam beberapa masih agak sudah sedikit ke hijau mereka hijau tuh yang paling bawah yang di atas itu yang hitam karena dia di bagian atas oke kira-kira seperti ini kalau masih ada 12 di dalam nggak jadi masalah sih cuma paling bagus dikeluarin semuanya oke kira-kira seperti ini langkah berikutnya kita masukin gula yang sudah kita siapkan di sini saya masukin gula 200 gram tapi teman-teman bisa masukin juga mungkin 200-300 terserah atau lebih boleh sesuai dengan selera setelah kita masukin gula semua ke dalam lalu kita aduk setelah kita aduk ya enggak perlu terlalu rata sih aduk sedikit aja setelah itu kita tutup kembali lalu kita simpan lagi selama tiga minggu tapi kalau kurang manis teman-teman boleh campur gula sedikit lalu tambah gula sedikit buat manis oke kita nggak akan tunggu sampai tiga minggu karena saya ada dua botol satu sudah jadi ini kita pindahkan karena saya simpan selama tiga minggu ini sudah jadi ini hasil yang kita buat selama tiga bulan seperti ini teman-teman dan nanti juga yang yang kita akan simpan tiga minggu tidak akan beda dengan ini wah enak baunya sekarang kita mau coba likor yang kita buat yang tersimpan selama tiga bulan plus tiga minggu guys begini bentuknya seperti ini jadi sangat kental kalau kita diputarkan di gelas masih ada bekas di pinggir-pinggir di gelas kita langsung aja saya mau coba ya wah boleh bawahnya nih luar biasa enaknya rasanya manis-manis agak pahit sedikit ya tapi sudah selera saya nggak taruh-taruh nggak terlalu banyak gula karena saya mau suka pahit-pahit manis jadi seperti kofi jadi likor ini hanya ada pada musim dingin kenapa dia nambahkan note likor karena dia dibuat dari buah note likor yang hijau setelah sudah panen buah note yang tua dikeringkan jadikan kacang jadi saat kita makan kacang dari buah note ini lawanya dengan ini jadi sekarang ini note ini likor likor terbuat dari note hijau note ini adalah note kering kacang ya mau tau kombinasinya dikunyah dulu kita coba dengan ini rasanya mantap guys sebelum saya kirim film saya saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman disini saya mau tegaskan bahwa wine saya buat tanpa air karena ada beberapa yang bertanya berapa kadar air anggur yang kita buat untuk wine adalah pur anggur jadi murni anggur tanpa air kemudian ada juga bertanya soal likor ini apakah bisa dibuat dengan buah sawo saya belum pernah bikin saya hanya buat dengan buah note dan wine dengan anggur ada yang bertanya beda wine merah sama wine rosé wine rosé adalah anggur merah wine yang jadi warnanya kayak pink-pinkan ya kayak rosé jadi namanya rosé jadi nggak ada bedanya apakah wine merah apakah rosé itu wine semua itu adalah wine semua yang berasal dari anggur adalah wine dan saya juga mau ucapin selamat buat beberapa teman-teman di Bali terutama dan di Jogja kalian berhasil buat wine pros untuk kalian semua sukses guys Sampai jumpa di video selanjutnya